Intro Jadi para sahabat semua dalam video kali ini Saya akan berkongsi kepada Anda Bagaimana caranya untuk kita menukar Side mirror kendaraan kita yang pecah ini Dan untuk info kepada Anda semua Kadangkala kita tidak mengetahui bahwa Untuk cermin side mirror yang pecah ini Kita boleh berjimat dengan hanya menukar Bahagian side mirror ini sahaja Tanpa menukar satu set bahagian side mirror ini Saya ini bukannya expert dalam hal-hal kereta Tapi untuk perkara-perkara yang saya tahu Saya akan kongsikan kepada Anda Bagi menjimatkan kos keuangan kita Sebab kalau perkara macam ini Kalau kita bawa di bengkel Pastinya kita akan mengeluarkan kos upah yang Mungkin agak tinggi Jadi untuk benda-benda yang kita boleh baiki sendiri Ada baiknya untuk kita DIY membaikinya Oke para sahabat semua Tips pertama yang kita perlukan Untuk membuka side mirror ini adalah Kita tekan di bahagian ini Tekan bahagian ini Sehingga seperti ini Kemudian kita tekan Sekuat mungkin lah Sampai habis Oke sampai habis Dan setelah habis tertekan seperti ini Kita boleh lihat Di ruangan bahagian atas ini Ada ruang untuk kita cungkil Side mirror ini Jadi kita lakukan perlahan-lahan Mencungkil di bahagian ini Sehinggalah side mirror ini Tertanggal Terima kasih telah menonton Oke Jadi pas sahabat semua Kita telah pun berjaya Membuka Side mirror Untuk kendaraan ini Akan-akan datang Jika side mirror kendaraan Anda pecah Hanya di bahagian cermin ini Anda tidak perlu menukar satu set Bahagian side mirror ini Anda hanya perlu Membeli Bahagian side mirror yang ini Dan pasangkan semula Di bahagian ini Jadi para sahabat semua Inilah Cermin side mirror yang telah kita buka tadi Oke Dan ini adalah Cermin side mirror yang saya order Daripada Sopi Hanya berharga 24 ringgit Dan Semasa saya mengorder benda ini Saya mendapat free postage Jadi cost yang saya keluarkan hanya 24 ringgit Disini saya akan kongsikan kepada Anda Kita boleh berjimat Apabila cermin side mirror kita pecah seperti ini Kita jangan tukar satu set Kita hanya tukar Di bahagian Ini untuk kereta kita Khususnya Saga FLX Dan saya pasti untuk kereta-kereta lain juga Boleh ditukar Hanya Cermin Di bahagian ini Oke Tanpa membuang masak Kita akan Buka terus Side mirror yang telah saya order Daripada Sopi ini Dan tanpa membuang masak Mari kita pasang Side mirror yang Baru ini Untuk memasang side mirror ini Kita kena pastikan Yang ada clip seperti ini Di bahagian atas Dan yang luas seperti ini Di bahagian bawah Kita tekan di bahagian tengah Dan sehingga ada bunyi Tek seperti tadi itu Maka Side mirror ini telah pun Ketat Demikianlah Cara memasang untuk Side mirror Kendaraan kita Khususnya untuk kereta Saga FLX Semoga Perkongsian ini dapat memberikan Sedikit sebanyak Ilmu kepada kita masing-masing Dalam dunia Kendaraan ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax